Intro Halo guys, balik lagi dalam channel gue Guys, hari ini gue ingin menceritakan Kasus yang baru saja terjadi Di daerah penajam pasar utara Kalimantan Timur Mirisnya, satu keluarga Menjadi korban Terdiri dari suami istri Dan tiga orang anaknya Mengerikannya, pelaku ini pun Sempat menodai tubuh dua korban Yang sudah tidak bernyawa Seperti apa kisah pada kasus ini? Yuk kita simak videonya Intro Kejadian mengerikan ini Terjadi di desa Babulu Laut Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasar Utara Di lokasi tersebut Berdirilah rumah sederhana Yang diuni oleh kepala keluarga Bernama Waluyo Berusia 35 tahun Dan istrinya Sri Winarsi Berusia 33 tahun Bersama dengan tiga anaknya Yang bernama Risna Jenita Sari Berusia 15 tahun Vivi Dwi Suriani Berusia 10 tahun Dan yang paling bungsu Zafi Aidil Adha Berusia 2,5 tahun Kejadian mengerikan ini bermula Pada hari Selasa Tanggal 6 Februari 2024 Sekitar pada jam 2 dini hari Ada seorang remaja Dari duel yang terjadi Remaja tersebut mengaku Telah berhasil melukai Satu orang Dikarenakan kalah jumlah Remaja itu pun memilih untuk mundur Dan kembali lagi ke rumahnya Lalu menceritakan kejadian tersebut Kepada kakaknya Yang berinisial A Junaidi bersama dengan kakaknya Bergegas menuju ke rumah ketua RT setempat Dan ketua RT pun terbangun dari tidurnya Setelah kakak beradik itu Mengetuk-getuk pintu rumahnya Setelah mendapatkan cerita tersebut Mereka bergegas menuju ke lokasi Dan menaiki motor berempat Bersama dengan anak ketua RT Setibanya di lokasi Tidak ada satupun yang berani masuk ke dalam rumah Saat itu Pintu sudah dalam kondisi terbuka Mereka mencoba Memanggil dari luar Namun panggilan itu Tidak ada respon sama sekali Akhirnya ketua RT pun Menyuruh saksi A Untuk melaporkan kejadian ini Ke pihak kepolisian Dan polisi yang mendapatkan laporan Segera menuju ke tempat kejadian Setibanya polisi di lokasi kejadian Polisi pun menemukan Satu keluarga Sudah dalam kondisi tidak bernyawa Pada saat ditemukan Satu orang diketahui Bernama Waluyo Berada di dekat pintu Sementara Empat korban lainnya Ditemukan berada Di dalam kamar Lima korban ditemukan Dalam kondisi Sudah bermandikan darah Akibat luka Yang diduga dari Sahabatan sajam Pelaku kejahatan Mirisnya Dua korban Bernama Sriwinasi Dan Rizna Jenita Ditemukan Tanpa mengenakan celana Pihak kepolisian Segera melakukan evakuasi Pada kelima tubuh korban Dibawa menuju ke rumah sakit Ratu Aji Putri Botung Pihak keluarga pun meminta Setelah dilakukan visum Tubuh korban Agar segera dikembalikan Untuk dimakamkan Dari hasil pemeriksaan rumah sakit Jika melihat kondisi Kelima korban Diduga Pelaku pembunuhan ini Melakukan pembunuhan Dengan cara yang sangat brutal Dan membabi buta Terlihat Kepala salah satu korban Terbelah dua Usa dilakukan pemeriksaan visum Oleh pihak rumah sakit Kelima tubuh korban pun Dikembalikan kepada pihak keluarga Diantar menggunakan ambulans Tiba di rumah duka Kediaman suwito Ayah dari Waluyo Pada jam 16.55 Kedatangan kelima tubuh korban Disambut ratusan warga Diiringi isak tangis Sambil terus mengucapkan takbir Dan kalimat tauhid Lalu segera disalatkan Di Masjid Asidik Desa Bebulu Laut Setelahnya Kelima korban pun Segera dimakamkan Dalam satu lubang Terlihat Kelima tubuh korban Diturunkan satu persatu Kedalam liang lahat Satu keluarga Yang menjadi korban Dikenal sebagai keluarga yang ramah Dan tidak pernah bermasalah Dengan warga sekitaran Ternyata Korban yang merupakan Anak pertama Bernama Risna Merupakan anak tiri Sri yang turut menjadi korban Merupakan seorang janda Lalu dinikahi oleh Waluyo Status anak tiri ini Berdasarkan penusuran media Yang tercantum pada kartu keluarga Tertulis nama ayah Dari korban Risna Sementara Pada sisi lainnya Di saat pihak kepolisian Melakukan olat TKP Polisi menemukan Adanya kejanggalan Berdasarkan keterangan saksi Jika saksi berpapasan Lalu duel dengan Sepuluh orang pelaku pembunuhan Namun Di dalam olat TKP Polisi tidak menemukan Adanya bukti Dan petunjuk Yang menggambarkan Sesuai dengan cerita dari saksi Pihak kepolisian Akhirnya melakukan Cross check ulang Cerita tersebut Yang berawal dari Pelaporan saksi Berinisial A Dari saksi itu Mengaku Jika dirinya Mendapatkan cerita Dari adiknya Yaitu Junaidi Setelah dilakukan Pendalaman kasus Ternyata Awal kasus ini Terungkap Semua berawal cerita Dari kesaksian Remaja tersebut Lantaran Kesaksian dari Junaidi ini Bertolak belakang Dengan fakta Yang ditemukan Di TKP Sehingga Pihak kepolisian pun Mulai mendalami Keterangan saksi Dari remaja itu Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Intensif Remaja ini pun Terjebak Dengan kebohongannya sendiri Hingga Setelah beberapa jam Saja Pihak kepolisian Berhasil mengungkap Kasus pembunuhan ini Dan awalnya Berstatus sebagai Saksi Junaidi Berubah statusnya Menjadi seorang Tersangka Setelah mengakui Menjadi pelaku Pembunuhan tunggal Atas kematian Satu keluarga tersebut Masuk kamar Masuk kembur ke rambung Orangin Leher juga Oh leher Kepala berapa kali Yang semangat Yang semangat Yang semangat Jangan lemes begitu Kepala berapa kali Kepala Berapa kali Kepala 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 Dan kemana Kalau begitu langsung Kelambu Kamu bukan Kelambu Langsung Kamu tebas Berapa kali Berapa kali Mati Mati Jauh-jauh Ini Sampai Gampang Jauh-jauh 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 Berarti Yang terakhir itu Si Rizna Terakhir yang kamu bunuh Yang terakhir ya Yang kelima ya Saat kamu lakukan Nano itu Persetubuhan itu Langsung Setelah kamu bunuh Mamanya dulu kah Atau Rizna dulu Mamanya dulu Baru kamu kembali lagi Berarti ke kamar itu ya Terungkapnya Pelaku pembunuhan ini Membuat publik Sangat terkejut Dikarenakan rumah korban Dan pelaku Bersebelahan Dan hanya berjarak 20 meter saja Pelaku ini pun Merupakan seorang pelajar Kelas 3 SMK Dan masih berusia 17 tahun Pihak kepolisian pun Segera megali motif Dari pembunuhan ini Antara pelaku Dengan korban Rizna Namun kisah asmara mereka Harus kandas di tengah jalan Lantaran tidak direstui Oleh orang tua Dari korban Rizna Dengan alasan Jika anaknya Sudah memiliki Pasangan lain Selain itu Selain itu Antara keluarga korban Dan pelaku Pernah terjadi Cekcok Masalah ayam Dan terakhir Masalah helm Yang diketahui Korban pernah meminjam helm Kepada pelaku Dan sudah 3 hari Helm itu Tidak dikembalikan Pembunuhan ini pun dilakukan Saat pelaku Dalam pengaruh alkohol Kronologi pembunuhan Berawal Pada hari Senin Tanggal 5 Februari 2024 Pada saat itu Pelaku bersama dengan Teman-temannya Sedang nongkrong Sambil menenggak miras Yang berjarak Sekitar 500 meter Dari rumah korban Pada jam 23.30 Pelaku pun Diantar pulang ke rumah Oleh temannya Setibanya di rumah Pelaku ini Ternyata tidak masuk Kedalam rumah Dan pada saat itu Munculan niatan Untuk membunuh Satu keluarga tersebut Dalam kondisi mabuk Pelaku pun Mengambil parang Lalu berjalan Menuju rumah korban Aksi pelaku ini Terbilang cukup rapi Dalam melakukan pembunuhan Pelaku masuk ke dalam rumah Dan sengaja Mematikan arus listrik Yang membuat rumah Menjadi gelap gulita Namun pada malam itu Korban Waluyo Sedang berada Di luar rumah Dan tidak berselang lama Pulanglah korban Waluyo Setelah membuka pintu Pelaku segera menghampiri Dan langsung mengujapkan parang Pada bagian tubuh korban Adanya suara gadu Korban Sri Terbangun dari tidurnya Hal yang sama Pelaku lakukan Kepada korban Sri Di dalam kamar Secara bergantian Pelaku membunuh korban Vivi Dan Zafi Anak berusia Dua setengah tahun Ikut dihabisi Menggunakan parang Setelahnya Korban terakhir Yaitu Rizna Mantan kekasihnya Turut dihabisi Menggunakan parang Di dalam kamar Dan pelaku Sempat keluar dari kamar Dan kembali Mengujamkan parang Pada tubuh Waluyo Untuk memastikan Jika korban Waluyo Sudah tidak bernyawa Setelahnya Pelaku kembali lagi Ke kamar Lalu menodai Korban Rizna Dan Sri ibunya Secara bergantian Setelahnya Mengambil ponsel Dan uang 300 ribu rupiah Dari dalam rumah Setelah melakukan Pembunuhan itu Pelaku kembali Ke rumahnya Lalu mandi Dan merendam Bajunya Setelah bersih Pelaku Merekayasa cerita Yang seolah-olah Dirinya adalah saksi Hingga akhirnya Kasus pun terungkap Setelah terungkapnya Kasus ini Akhirnya Identitas KTP Pelaku Terungkap ke publik Jika pelaku Bukanlah pelajar SMK Dan sudah lulus sekolah Pada saat kejadian ini Pelaku masih berusia 17 tahun Sehingga Pihak kepolisian Masih menerapkan pelaku Dengan perlakuan Anak di bawah umur Namun Pada tanggal 27 Februari Pelaku sudah berusia 18 tahun Dan bukan dikategorikan Anak di bawah umur Yang membuat pelaku Akan diperlakukan Sebagai pelaku Kejahatan dewasa Dan bisa dijerat Dengan pasal 340 Dengan hukuman maksimal Yaitu Pidana mati Guys Jujur ya Awalnya Gue sempat kecil hati Saat tahu pelaku Pembunuhan ini Seorang pelajar Melihat pelaku Kejahatan pun Dilindungi Oleh undang-undang Pelindungan anak Tapi Apa yang dilakukan Oleh pelaku ini Bukan seperti Anak di bawah umur Malah sudah Di luar batas Kemanusiaan lagi Gue sangat bersyukur Pelaku Bentar lagi Masuk berusia 18 tahun Dan bisa dikenakan Pidana maksimal Semoga Kelima korban Diampuni segala dosanya Dan mendapatkan surga Kelak di akhirat nanti Oke guys Sekian dulu video gue hari ini Dan jangan lupa Ikuti terus video gue Oke